dan saatnya kita coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya disini ya ini memenuhi permintaan request dari seorang sahabat di video ini saya akan mencoba membuat trum ikan ya dengan keren menggunakan ini talang air benarnya ini dari dulu sudah pernah saya temukan ya bahkan salah satu contoh yang saya temukan di sebuah koil juga sama menggunakan seng tapi mirip di hanya digulung sementara dari ujung dari ininya dipotong hanya digunting tapi tidak ada jarak ya saya mungkin tidak bisa melakukannya jika pun digunting dengan gerinda ini akan ada jarak saya akan mencoba memotongnya mengikuti ukuran yang tidak jauh beda dengan keren yang biasa saya gunakan untuk melilih truk ikan ya coba saya akan mencoba membuatnya 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 kini ini sudah terpotong-potong dan saya potong sekitar setengah ada 50x50 cm sebelumnya saya akan oke untuk menghilangkan kadar tajanya saya akan membakar dulu ya ditunggu kalau dibakar satu-satu ini akan sangat lama sekali saya sedang ngebakar yang sepatutnya ini harusnya sambil melemupak sobat ketau ulen tapi sayang saya tidak punya sobat ini proses yang sama ketika kita mau membuat trapo droid ya trapo droid dari kerenseng karena rata-rata droid itu menggunakan kerenseng bagusnya dibakar dulu seperti ini untuk menghilangkan kadar luar bajanya ini merah sudah hampir matang buat ini sambil nunggu kekernya mateng kita buat dulu kupingan pinggirnya ya kira-kira seperti ini nih 5 cm setengah ya setelah diperkirakan rapi kita ambil tas tengah seperti ini karena besar lebar kerennya juga kita menginduk dari trapo jadi kita luruskan seperti ini nanti ini kita lubangin ya bukan masalah yang yang menutuk di sebelumnya kita lihat kita lihat yang kita lihat kita ambil ini ya barangkali sudah matang sekitar 2 jam mungkin ini terbiarkan sampai dingin ya jangan dicelup di air biasanya kalau kebajaknya sudah hilang itu postur ininya jadi lembek ya air cepet dingin postur aslinya seperti ini jadi dia terbang tapi kalau sudah dibakar dia patah beda ya sebelum dibakar dia membang jadi ini menandakan kadar kebajaknya sudah menghilangkan nanti saya akan rapikan dulu selamat menikmati jadi tinggal satu lagi ini kita siapkan ini sobat kini kekernya sudah jadi ya seperti ini kita buka dulu pengikat pancingan awalnya kalau kita memasangkan garasnya kita pasang maki mau merkelan terus kita akan melubangi buat Hai sobat jadi karena kawat sebagainya habis saya akan memakai dua kabel langsung deh buat primernya ini juga kawat bekas yang satu 0,9 yang satu 0,7 saya akan menggulung bareng sebesar ini saya awali coba dari kiri ya sebetulnya gue dan dia рать apa kita selamat menikmati 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 dan saatnya kita coba oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati